Iman kita ini naik turun, betul Maka kau dulu dicas Nah bagaimana cara ngecas iman? Salah satunya dengan ilmu Dengan apa? Dengan ilmu Makanya kalau orang yang ilmunya bertambah Maka dia akan menguatkan hatinya Kemudian meningkatkan imannya Yang nanti kalau imannya meningkatkan gitu ya Apa? Ibadahnya tambah bagus Kalau ibadahnya tambah bagus, amalnya tambah banyak Kalau amalnya tambah banyak Berarti ahlaknya makin indah Karena ada ilmu Belajarlah hidup Sesuai dengan apa yang Allah mau Bukan dengan apa yang kita mau Dan pertimbangannya adalah apa? Ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Maka belajarlah mengembalikan segala sesuatu hanya ke Allah Lihat indikatornya adalah Indikatornya mana yang Allah sukai dan senangi Karena hanya Allah ya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita Menyambung dari doa ini Masuk kepada topik kita sore hari ini tentang Ada untukmu ya Ada untukmu Ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita Ada yang tidak akan pernah melupakan kita Dan ada yang tidak akan pernah menyakiti kita Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika teman-teman menjalani hidup Ya hidup Mesti ada gak? Ininya sepilolnya Jadi ketika teman-teman menjalani hidup ya Di antara yang harus benar-benar kita pahami dalam hidup adalah Apa yang jadi tujuan hidup kita? Ya Kenapa ini penting? Karena tujuan hidup itu nanti yang akan mengantarkan Akan dibawa kemana kehidupan kita Ini jadi penting banget Coba Hilman mau tanya Teman-teman sampai usia hari ini Udah tahu belum tujuan hidup kita mau kemana? Oke coba Ihwan yang sebelah kiri Nanti ada masalah apa sih? Kayaknya bengong gitu loh Ya Allah Coba Tujuan hidup kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah Oke Coba akhwat yang di belakang Apa tujuan hidup kita? Apa? Kappadocia? It's my dream Asa kecil gitu tujuan Ustaz Ustaz ayah lucu-lucu ya tanya Dina ya tanya Masya Allah Sebelak Mang Udin Ayah Nuh mana itu sebelak Mang Udin Mohon maaf ya Tujuan hidup itu bukan yang sifatnya dunia gitu ya Terlalu kecil Kalau tujuan kita hanya itu gitu Nah orang beriman itu punya tujuan hidup yang jelas Apa? Ridho Allah Apa tujuannya? Ridho Allah Dan ini yang menjadi tujuan utama hidup kita Kalau Allah sudah ridho dengan kita Maka kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita Jadi hari ini teman-teman ngaji Hari ini teman-teman ibadah yang lain Hari ini teman-teman hidup beraktifitas apapun itu Yang teman-teman pengen apa? Ridho Allah Dan ridho Allah ini melebihi apapun Bahkan seringkali kita menjawab kita ingin masuk surga gitu ya Surga itu Akan bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan ridho Allah Maka yang namanya ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga sendiri pun Coba dibuka surat at-tawubah ayat 72 Surat apa? At-tawubah ayat 72 Akhirnya Arya Disini Disini Silahkan dibaca Teman-teman yang di Youtube terima kasih Sudah menyaksikan tayangan kami sore ini Mudah-mudahan sehat selalu ya Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Surat at-tawubah ayat 72 Silahkan A'udhu billahi minash shaytani rojim Wajad Allah Al-Mu'minin Al-Mu'minat Jannah Tajri Min Tajri Min Tajri Min Tajri 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 Min Tajri Min Tajri Min Tag Bismillah Allah Menjanjikan Kepada orang-orang Mumin Laki-laki Dan perempuan Akan mendapat surga Yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga adem dan keriduan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung perhatikan teman-teman ya perhatikan, disini Allah sampaikan kepada kita ya, bahwa ada janji yang Allah siapkan, untuk siapa Ahilman? untuk orang-orang yang beriman, maka ketika teman-teman hidup ya, pernah Ahilman bahas di pertemuan sebelumnya ada dua hal yang tidak boleh teman-teman lupakan, tinggalkan dan tidak boleh teman-teman hilangkan dalam hidup karena dua hal inilah yang akan mengangkat derajat kita apa itu? yang pertama iman kedua apa? ilmu ya pernah Ahilman bahas di pekan-pekan sebelumnya jadi ada dua hal yang akan menjadikan kita diangkat derajatnya dimuliakan hidupnya apa? iman dan ilmu makin meningkat imannya bertambah ilmunya maka Allah muliakan hidupnya surat al-mujadilah ayat 11 Allah akan mengangkat siapa? orang beriman diantara kamu sekalian dan orang yang berilmu diantara kamu sekalian dengan apa? darajat beberapa derajat jadi kalau sekarang teman-teman mohon maaf ya sedang terpuruk sedang down sedang sulit sedang terhimpit maka tidak ada jalan terbaik yang bisa kita tempuh kecuali dengan meningkatkan iman dan menambah ilmu kita maka teman-teman datang ke tempat ini ngaji di sini ikut kajian di sini niatnya apa? Ahilman aku pengen ngecas iman aku aku pengen ngecas hatiku karena iman itu kan sifatnya naik turun kan? al-imanu yazidu wa yanqusu iman itu naik turun al-imanu yazidu bito'ah iman itu naik dengan ketaatan wal-imanu yanqusu iman itu turun dengan kemaksiatan coba ahilman tanya tolong jawab teman-teman yang di sini kalau boleh kita hitung lebih banyak amal soleh atau amal salah? lebih banyak taat atau maksiat? lebih banyak hal yang baik atau hal yang buruk? lebih banyak pahala atau dosa? nah kita sadar dengan itu kalau kita sadar dengan itu berarti butuh di cas kan? butuh diingetin kan? ibaratnya handphone ada baterainya ya kalau baterainya low bed apa yang perlu kita lakukan? cas betul sekarang lebih bagus mana? ngecas baterai itu pas baterainya lagi low bed atau pas udah habis banget bagusan yang mana? jangan nunggu habis kan? kalau udah tau low bed kalau udah tau lagi gak stabil kalau udah tau bahwa ahilman ini ada persoalan nih ini ada masalah nih ini ada sesuatu yang tidak menenangkan perasaan saya nih buru-buru di cas kalau gak di cas teman-teman akan tenggelam pada sesuatu yang na'uzubillahimin zalik menjadikan kita frustasi depresi stres bahkan ada penyakit namanya skizofrenia apa itu penyakitnya? sedih berlebihan marah berlebihan takut berlebihan pokoknya semua hal-hal yang negatif berlebihan kalau kita punya sikap begitu nanti ujungnya apa? makhluk lain masuk dengan kita iprit masuk jin masuk mereka senang dengan sikap-sikap yang menjauhkan kita dari perasaan tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan kaget ada yang depresi stres putus asa betul? ujungnya jadi kemana-mana tiba-tiba nyewa boneka ini boneka bisa kan jadi tenyambung kan? nah ini kenapa bisa terjadi? ada krisis krisis pada apa ini? pada iman ini gitu yang harusnya diingatin gitu loh jelas sambil disini kira-kira? jelas? iman kita ini naik turun betul maka kau dulu dicas nah bagaimana cara ngecas iman? salah satunya dengan ilmu hmmm dengan apa? dengan ilmu makanya kalau orang yang ilmunya bertambah maka dia akan menguatkan hatinya kemudian meningkatkan imannya yang nanti kalau imannya meningkatkan gitu ya apa? ibadahnya tambah bagus kalau ibadahnya tambah bagus amalnya tambah banyak kalau amalnya tambah banyak berarti ahlaknya makin indah karena ada ilmu maka teman-teman sayang ini pesan dari Ahilman ya kalau nanti teman-teman berumah tangga pesan dari saya kalau teman-teman ingin ditinggikan derajat rumah tangganya tingkatkan iman tambahkan ilmu karena banyak rumah tangga yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya cinta tapi karena kurangnya iman dan ilmu kurangnya apa? iman dan ilmu nah orang beriman orang yang senantiasa beriman kepada Allah maka Allah janjikan untuk mereka apa? jannatu adnin surga adn ada surga adn lanjutkan kembali waridwanum minallahi akbar dan keriduan Allah lebih besar itulah kemenangan yang abadi jadi kita maunya ridu Allah gitu coba sekarang saya mau tanya teman-teman mau gak dapat ridunya Allah? mau atau tidak? sekarang teman-teman nanya gimana caranya dapat ridunya Allah? maka jawabannya kalau kita ingin dapat ridunya Allah berarti kita harus belajar ridu dengan Allah apa itu ridu? sikap menerima apa yang perlu kita terima? raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ya Allah aku ridu engkau adalah Tuhanku ya Allah aku ridu Islam adalah agamaku ya Allah aku ridu nabi muhammadin s.a.w. adalah nabi dan rasulku kan gitu? jadi kita kutu ridu berarti kalau ridu disini gimana Ustaz? berarti kita ridu perintah Allah kalau Allah memerintahkan sesuatu yang kita kerjakan karena bukti ketaatan kita bentuk ridunya kita kepada siapa? Allah Allah melarang kita sesuatu maka kita tinggalkan ini bentuk ridunya kita kepada Allah jelas sampai disini? jelas? jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan arah hidup yang baik ingat ya saat teman-teman tahu tujuan hidupnya apa tujuan hidup kita? ridu Allah kalau Allah sudah ridu Masya Allah dibuka semuanya nah sekarang bagaimana caranya Allah ridu sama kita? ridu kita sama Allah dengan ketentuan Allah berarti apa? lakukan semua yang Allah cintai maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan itu poinnya nah sekarang coba ahilman tanya teman-teman jawab di hati masing-masing sudahkah hidup kita saat ini menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita atau belum? apakah kita masih hobi menjalankan apa yang Allah larang dalam hidup kita atau belum? nah itu ini yang harus kita kuatkan disini maka nanti teman-teman kalau kita dapatkan ridunya Allah akan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita maka kita harus belajar ridu ridu kepada Allah ridu kepada agama kita ridu kepada Nabi Muhammad s.a.w. berarti kita harus menjadikan setiap kehidupan kita itu Allah kembali ke Allah kalau kita bicara bicara sesuatu yang disukai oleh Allah kalau kita mendengar mendengarlah sesuatu yang disukai oleh Allah kalau kita melihat sesuatu lihatlah sesuatu yang disukai oleh Allah ini poinnya jadi pertimbangannya bukan maunya kita bukan tapi pertimbangannya maunya siapa? maunya Allah teman-teman milih pekerjaan nih ada yang gajinya besar tapi mohon maaf masih ada yang haramnya disitu tapi ada gaji yang mungkin kecil tapi teman-teman bisa confirm kalau disitu insya Allah halal sebuah coba pilih yang mana gaji besar atau gaji kecil? gaji besar dan halal kan ya saya juga tahu itu mah ya tapi kalau ada pertimbangan gitu kan nah kadang-kadang kan pertimbangan kita maunya kita udahlah ustaz pokoknya ini ini bagusnya menurut kita jangan menurut kita kalau menurut kita pasti kita bertemu dengan titik batas pada apa yang kita harapkan tapi kalau maunya Allah yang kita kejar ridho-nya Allah maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan itu contoh teman-teman sekarang kenal dengan seseorang teman-teman tahu ini hubungan gak baik karena ini belum halal tapi kita sudah menjalankan hubungan yang seharusnya belum kita lakukan ini kan pertimbangannya berat nih satu sisi hati gak bisa bohong logika kita berpikir ini salah betul terus gimana caranya? udah cuma dua pilihannya lanjutkan tinggalkan lanjutkan berarti masuk pada jenjang pernikahan kan begitu selesaikan kalau tidak kenapa? karena kalau kita terus menerus berjalan dalam keadaan yang seperti itu maka boleh jadi bukan kebahagiaan yang kita akan dapatkan makanya teman-teman belajarlah hidup sesuai dengan apa yang Allah mau bukan dengan apa yang kita mau dan pertimbangannya adalah apa? ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala maka belajarlah mengembalikan segala sesuatu hanya ke Allah lihat indikatornya adalah indikatornya mana yang Allah sukai dan senangi karena hanya Allah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita manusia ada capeknya ada lelahnya betul? harta ada habisnya pangkat jabatan ada pensiunnya betul? semakin teman-teman berharap pada sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan harapan maka teman-teman akan sakit sesakit-sakitnya belajarlah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah karena Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita Ustaz apakah Allah itu dekat dengan kita? sangat dekat surat Al-Baqarah ayat 186 coba dibuka surat apa? Al-Baqarah ayat 186 perhatikan terjemahannya dan jika kamu bertanya dimana Allah itu katakan aku ini dekat Allah itu sangat dekat sangat dekat bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita barang siapa yang mendekati Allah dengan berjalan maka Allah sudah mendekati kita dengan berlari siapa yang ingat Allah dalam pikirannya Allah sudah ada dalam lenyut nadinya Allah sangat dekat dengan kita kemudian apa yang Allah minta sama kita? kalau kalau engkau merasa Allah itu dekat ya lihat aku akan menjawab setiap permintaan permohonan hambaku jika hambaku meminta kepadaku terima kasih Terima kasih.